Berita Persija Spekulasi terkait mantan back Persija, Marco Mota yang kembali ke Indonesia akan berseragam Klub Liga 1 mencuat. Marco Mota adalah sosok penting Persija di musim lalu. Kini Santer dikabarkan sedang diincar sejumlah Klub Liga 1. Sebelumnya Marco Mota harus didepak Persija, usai kedatangan pelatih baru Thomas Doll. Sehingga ex-pemain Juventus ini harus meninggalkan Persija, sebab tak menjadi rencana Thomas Doll di Liga 1 2022. Ia sebelumnya telah membagikan postingan terkait kembalinya dia ke Indonesia. Nampaknya soal kemana Marco Mota akan berlabuh nampaknya mulai nampak. Sepertinya ia akan kembali ke Persija Jakarta. Mota mungkin belum bisa, move on, atau melupakan kebersamaannya dengan Persija. Hal ini terungkap dari unggahan story Instarmanya, dengan memakai jersi latihan Persija ia menuliskan sesuatu. Let's go, donate, tulis Mota. Hal ini pun menguatkan ia akan kembali ke Persija. Namun kabarnya ia bukan menjadi pemain tetapi dia disebut-sebut menjadi pelatih skuad muda macan kemayoran. Bocoran ini disampikan akun Instarma at Official Age 1928. Bahwa Marco Mota akan menjadi pelatih Akademi Persija. Kemungkinan sih jadi pelatih Akademi Persija, kita tunggu resminya ya, tulis akun tersebut. Indikasi ini disebut-sebut karena melihat rekam jejak Mota saat menjadi pesepak bola. Sehingga dengan pengalaman yang ia miliki bisa disalurkan untuk skuad Akademi Persija. Jakmania sedi lantaran pemain baru Persija Jakarta, Hano B. Renz, mendapat nomor punggung 10. Hal itu tampak dari unggahan Instagram at Persija di mana Hano B. Renz pertama kali latihan dan mengenakan jersi bernomorkan 10. Jakmania menganggap nomor 10 adalah angka keramat lantaran banyak pemain yang tak bertahan lama dengan angka tersebut. Jakmania sedi lantaran pemain baru Persija Jakarta, Hano B. Renz, mendapat nomor punggung 10. Hal itu tampak dari unggahan Instagram at Persija di mana Hano B. Renz pertama kali latihan dan mengenakan jersi bernomorkan 10. Jakmania menganggap nomor 10 adalah angka keramat lantaran banyak pemain yang tak bertahan lama dengan angka tersebut. Mereka mengkhawatirkan bahwa Hano B. Renz tidak akan lama di Persija Jakarta. Khawatiran Jakmania dilontarkan pada kolom komentar at Persija.